Kenapa dalam agama anda wanita terlalu dilecehkan? Saya bilang, ukurannya apa anda mengatakan Islam melecehkan wanita? Yang pertama dia bilang masalah pembagian warisan dalam Islam tidak sama. Yang kedua dalam Islam wanita tidak boleh imam jadi sholat bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga wanita boleh dinikahi tiga, empat, dan seterusnya. Ini banyak pelecehan kepada kaum wanita kata orang Kristen. Nah yang paling tajam disuruti mereka adalah peranggaran HAM menurut mereka kalau menikahi perempuan tiga atau empat. Maka saya jawab, anda ini sering sekali mempersoalkan umat Islam yang punya istri tiga atau empat. Tetapi anda tidak pernah mempermasalahkan Tuhan anda tiga. Dia punya Tuhan tiga, tidak pernah dipermasalahkan. Giliran orang Islam punya istri tiga, jadi soal. Kira-kira kalau dianggap dosa. Takutlah dulu, taruh waduh dulu nih. Laki-laki punya istri tiga dianggap dosa. Kemudian mempertuhankan tiga Tuhan juga dosa. Kira-kira mana lebih besar dosanya punya tiga Tuhan daripada punya tiga istri? Hah? Mana lebih besar dosanya? Tiga Tuhan. Kalau menikahi tiga wanita, tidak sampai syirik. Tapi kalau punya tiga Tuhan, itu syirik yang kubrak. Syirik yang besar. Maka lawan orang Kristen itu pakai logik juga. Tidak boleh pakai dalil saja. Pakai logik. Kalau pakai logik, dia pasti kakau biasanya. Tidak bisa pakai logik lagi, pakai energi. Nanti kita pakai dalil kuat juga nanti. Sama dengan ada satu cerita, Pak. Ibu-ibu. Cerita. Orang Islam bertamu ke rumah orang Kristen. Dia bertamu ke rumah orang Kristen. Waktu pertama itu, si Ustaz ini disubuhilah makanan buah-buahan. Nah, buah yang disubuhi itu adalah buah anggur. Minuman yang disediakan tuan rumah orang Kristen ini, minuman anggur. Kata tuan rumah, ustaz silahkan minum, silahkan dimakan. Ya, terima kasih, ya terima kasih, kata ustaz. Pas dimakan, buah anggurnya dimakan sama ustaz ini. Tapi, anggurnya, minuman anggurnya, minuman anggur, enggak diminum sama dia. Tuan rumah dia pun tak berkurang airnya. Ditanya, kenapa ustaz tidak minum? Oh, mohon maaf, Pak. Dalam agama saya, anggur itu haram. Minuman anggur itu haram. Karena memabukkan. Tapi, kata pendirikan tadi, kata si Kristen ini, buah anggurnya, kenapa anda makan? Padahal, asal usul airnya ini, kan dari buahnya ini. Ini agama anda aneh juga, ya. Buahnya anda makan, airnya tidak diminum. Ya, begitulah, Pak. Dalam agama saya, anda rasional agama begitu, kata si Kristen tadi. Akhirnya, si ustaz ini dikasih ilham sama Allah. Pak, Bapak sudah nikah belum? Udah. Bapak punya istri? Ada. Punya anak perempuan? Ada. Bisa nggak dipanggil kembali dulu? Boleh. Panggil. Ini istri saya, ini anak perempuan saya. Oh, begitu ya? Coba Bapak saya tanya, kata si Kristen ini. Ini istri Bapak ini, halal tidak Bapak gawling? Halal. Anak perempuan Bapak ini, halal nggak Bapak gawling? Nggak. Loh, kenapa kan asalnya anak ini, kan dari ibunya itu? Bukankah asal-usul anak Bapak yang perempuan itu, ibunya? Kenapa ibunya itu halal di gawling? Anak perempuan tidak halal di gawling? Iya, iya, kata si pendeta tadi. Kau nang ceritanya masuk Islam dia. Alhamdulillah. Memang orang-orang Kristen itu nggak cukup pakai jangin, pakai ini kita. Kalau udah pakai akal, insyaAllah. Sama dengan cerita, ustadz yang jalan sama pastor, jalan parang. Waktu mereka dari Surabaya mau ke timur, pendeta sama pastor sama ustadz, jalan parang. Naik bis akas orang itu, malam-malam. Si ustadz begitu naik, duduk langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Pastor protes. Pak ustadz, ini bukan bismillah, ini bis akas katanya. Protes itu, pastor. Wah, ini panas ini. Ustadz ini panas ini. Di lejek ini, itu panas ya. Akhirnya berjalanlah. Tiba-tiba hujan lebat. Di balik hujan itu, datang peti yang kuncang. Tuar, bertanya. Si pastor bilang, haleluya. Ustad protes. Pak pastor ini bukan haleluya, itu halelintan. Itu halelintan itu, kata si ustadz tadi ya. Halelintan. Jalan. Sampailah mereka di Jember. Sampai di Jember oleh pastor ini, si ustadz diajak makan di restoran. Diajak makan di restoran. Kebetulan, ini licik ini, pastor ini. Restoran yang diajak, restoran orang Kristen. Dah dipanggang semuanya. Akhirnya, diajak makan. Salah ustadz, tak mau makan di situ. Kata ustadz, udah maaf, pastor. Jangan lagi bawa makan ke sini, sayang. Ini kan haram dalam agama saya makan babi. Itulah kalian orang Islam, gak tahu yang enak-enak katanya. Begitu enak daging babi, kalian bilang haram katanya. Ya itulah ajaran agama saya, kata ustadz tadi. Singkat cerita, hanya mereka pindah rumah makanlah. Selesai makan, berpisahlah mereka. Kata sang ustadz, pak pastor. Sampai di sini pertemuan kita. Dan insya Allah lain waktu kita bisa jumpa kembali. Dan tolong sampaikan salam saya kepada istri di rumah. Kata pastor, maaf pak ustadz. Saya, pastor, gak boleh nikah kami. Nah itulah tanda-tanda yang enak-enak. Sebetulnya yang tidak tanda-tanda yang enak-enak itu. Kalian itu. Jadi, bapak ibu saudara. Begitulah kita kalau menghadapi orang-orang Kristen. Untuk sampai di situ, gak dekat kelihatan imannya. Terakhir kita pakai tes energi. Apa? Tes energi. Mau dibuktikan? Coba, satu orang yang anak muda tampil ke depan. Yang badannya besar. Tangannya gede, badannya besar. Kalau maju ke depan, satu orang saja. Anak muda. Yang tangannya besar, yang menikmik. Yang tangannya besar, yang tunggu. Ya, silakan. Yang merasa dirinya besar, maju ke depan. Ya, boleh ke orang-boleh. Silakan, silakan ke orang. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Lagi ke depan. Kita coba tes energi. Dalam rangka pembuktian, agama siapa yang benar. Coba, Abang, tangan begini. Murus, oke? Nanti, saya akan tekan tangan Abang ke bawah. Tapi, tolong kita pakai energi yang sebuah tuanya. Dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau, ya? Hitung. Satu, dua, tiga. Luar biasa tenaganya. Hebat tenaganya. Kayaknya berusaha apa, ya? Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau menegang Alkitab ini, masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang. Ini ada sensornya ini, Pak. Tangan kanan pegang gini. Tangan kiri. Ya, tangan kiri pegang gini. Tangan kanan begini. Tangan kanan. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, Ya, dan itu dia. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu gaji bagi suami. Buktikan. Seperti tadi, Pak. Kami kurang, ya. Satu, dua, tiga. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Pakai setidak pakai tenaga. Tulang. Sekali lagi. Ya. Tangan. Keluar ke tenaga semuanya. Satu, dua, tiga. Eh, sekejap. Ya. Satu, dua, tiga. Sekarang pegang Tuhan. Pegangkan Tuhan. Sama, ini sensernya ada juga. Seperti tadi. Jangan lagi berubah. Apa yang lakukan lagi seperti tadi? Ya. Satu, dua, tiga. Subhanallah. Apa yang? Subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran, Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran. Langsung tidak ada energi sama sekali. Allah, Allah. Oke, satu lagi. Terima kasih, Pak. Satu lagi. Tidak. Tidak. Sakit tangan saya, Pak. Sama, ya? Sekarang boleh baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca satu ayat saja. Lihat, yang mana mau bacanya? Bebas, ya? Yang mana sih? Biar belajar, jadi angin kita. Kata musuh, aku akan mengajar, akan mencari mereka, membagi-bagi jarakannya. Cukup. Dibaca pun, langsung hilang energinya. Tetap sergi seperti ini, Pak. Jangan lagi berubah lagi. Keluruhkan tenangannya. Satu, dua, tiga. Tahan lagi, Pak. Lagi, oke. Tahan ya. Satu, dua, tiga. Tahan lagi. Ya. Hilang masa. Coba, Pak. Coba, Pak. Tahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Tahan lagi. Satu, dua, tiga. Subhanallah. Apa, Pak. Subhanallah. Saya, ini, kalau kita melawan orang Kristen, pakai logik, pakai beli-beli ini yang tidak mempaham, pakai logik tidak perlu lagi. Terakhir, tes energi pakai ini. InsyaAllah, kau. Goyang memandang, InsyaAllah, ya. InsyaAllah, Bapak-Ibu, ini aja ceramah dari saya, bukan ceramah, cerita-cerita dongeng. Mudah-mudahan ini dapat menyemangati kita. Karena dari tadi, Ustazah sudah banyak ilmu diberikan. Ustazah sudah banyak ilmu. Kita hanya sekarang memperagakan bukti kehubungan agama Islam dari energinya maupun dari aspek yang lain. Bilang ketika hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabcierong warahmatullahi wabarakatuh. fruits создan mates. D滿 cam mentun itu. Terima kasih. Sabah.